Pemirsa Komunitas Da'i Melayu Sumatera Utara atau Komdam Sumut gelar silaturahmi dan buka bersama. Mengusung tema, merajut ukuah dalam bingkai kebenekaan pasca pemilu 2024, Komdam Sumut mengingatkan masyarakat jangan terpecah belah. Guna menjaga tali silaturahmi pasca pilpres kemarin, Komdam Sumut menggelar kegiatan buka bersama di salah satu hotel Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Kegiatan ini mengusung tema, merajut ukuah dalam bingkai kebenekaan pasca pemilu 2024. Menurut Ketua Umum Komdam Sumut Al-Ustaz Bukuri Al-Hafidz, yang juga sebagai penceramah dalam kegiatan ini, dalam sambutannya mengatakan lapisan masyarakat telah terpecah belah karena perbedaan pilihan calon presiden, wakil presiden, dan calon anggota legislatif pada pemilu yang lalu. Karena itulah melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, diharapkan dapat kembali mempererat persaudaraan sesama anak bangsa. Ketum Komdam Sumut itu juga mengingatkan kadernya untuk tidak menyebarkan berita hoaks di tengah-tengah masyarakat, karena hoaks dapat mengganggu kondusivitas dan dapat menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Harapan kita, demokrasi terus berjalan lima tahun sekali, namun yang namanya silaturahim tetap terjalankan. Silaturahim jalan, kuhuah tetap lanjut, dan semua segala macam apa yang terjadi di negara kita, berbicara tentang politik, masalah partai, masalah siapa yang terpilih yang tak terpilih, biarkanlah kepada yang ahlinya diberikan. Jangan gara-gara pemilu, dan gara-gara berkada, kita berantem, tidak cakap apa satu sama lain. Satu komunitas tidak cakap apa, satu keluarga tidak cakap apa, satu desa, satu dusun tidak cakap apa. Kami minta kepada kita semua, ayo, tingkatkan persaudaraan di tengah-tengah kita. Promodon ini jadikan sebagai ajang untuk menenteramkan hati, menyejukkan hati, agar hati ini tidak saling membenci. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Umum Komdam Sumud, Muhammad Hidayat. Menurutnya kegiatan yang mereka lakukan ini hanya semata-mata bermaksud dan bertujuan mempererat kembali silaturahmi Komdam Sumud, dan mengajak tetap menjaga silaturahmi persaudaraan di dalam komunitas ini dengan harapan demokrasi terus berjalan dan silaturahmi tetap berjalan baik. Berbicara tentang politik, masalah yang terpilih atau tidak terpilih diserahkan kepada ahlinya. Dan dirinya juga berharap, jangan gara-gara pemilu dan pilkada kita terpecah belah. Dari Medan Adi Palapah Rahab, AIM News melaporkan.